Ini dia konten, salah satu konten yang menarik untuk gue bahas Setelah gue lihat juga menarik buat kalian yang menonton Karena banyak yang merasakan ya Transisi umur 25 sampai ke 30 Bahkan 30 up Bahkan yang di belasan mau ke 20 juga bisa relate Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu Nama budaya Shalom salam sejahtera buat kita semua Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat Walafiat Dan selalu semangat untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya Amin ya Reba Semoga konten ini bisa relate sama kalian Yang sedang mengalami fase yang mungkin sama dengan gue Tanpa berpanjang lebar lagi 7 hal yang membuktikan kalau kalian menjalani kehidupan jauh lebih baik Dari yang kalian kira Let's go and check it bro Yang pertama adalah kalian berubah banyak dari 1 tahun yang sebelumnya Karena perubahan adalah tanda-tanda perkembangan Kebanyakan orang pengennya berkembang tapi takut dengan perubahan Nah ini bahasannya luas Cuma gue akan kerucutkan disini di penampilan ya Mungkin bagaimana cara kalian styling pakaian kalian Mungkin dari baju-baju di lemari kalian Kalian udah tau mana-mana yang harus kalian pilih Mana-mana yang harus kalian sumbangkan ke orang lain Nah kalau dari bagian wajah ini udah jelas Karena penting banget Pasti orang akan lihat di detik-detik pertama Jadi bener-bener korosial banget Kalau wajah kalian itu harus bersih Gue tidak pernah membanding-bandingkan wajah gue Glowing sama siapa Sama siapa Sama siapa Cuma gue selalu membandingkan dengan kulit gue yang setahun lalu Gue hobi naik motor Dan gue sering ketemu sama anak-anak motor Dan anak-anak motor yang perempuan selalu bilang Wajah gue ini wajah anak motor yang sangat bagus Wajah kulit gue itu pori-porinya gak terlalu besar Padahal aslinya besar Cuma kelihatannya tidak sebesar yang gue alamin gitu Karena keringat gue cepet banget keluar Di seluruh badan gue Masalah jerawat itu di muka gue Paling lama 3 hari deh Dan gue gak pernah mengalami jerawat yang bener-bener mateng banget Karena gue selalu proteksi muka gue dengan CTMP itu ya Cleansing, pembersihan wajah Toning pake toner Terus moisturizer, terus ada serumnya juga Ada krim malamnya juga Terus ada protection juga Sunscreen Dan semua yang gue dapet itu dari Gamalmen Gue toner dari Hale Terus serum gue pake Haum, Alfa Arbutin Terus gue pake sunscreen dari Birdo Ada juga Sama gue pake Detain Cream Ustra Itu udah buat krim malam Udah jadi jawara di Gamalmen Gue yakin waktu 1 tahun Pasti akan memperlihatkan Hasil yang signifikan Kalau misalnya lo udah mulai fokus Dengan diri lo sekarang Kalian bisa order di Gamalmen Gue udah selipin di link description box di bawah Jangan pernah takut Masalah perubahan ya Perubahan adalah Temannya dari perkembangan Kalau misalnya kalian tidak mau berkembang Yaudah Stay aja Gak usah berubah Tapi nanti lo harus liat Perubahan sama temen-temen lo gimana Aduh Lo masih disini Temen lo udah kemana? Hmm Barunya salah Kalian mengalami waktu-waktu yang susah Momen-momen yang susah Di fase kehidupan kalian Selamat Karena kalian adalah Calon orang hebat Dan kalian artinya Sedang menjalani kehidupan Jauh lebih baik dari Yang kalian pikirkan Karena Kalau misalnya kalian ingin Jadi orang sukses Ya orang sukses Pasti akan ditempah dulu Akan diasah dulu Pisau kalau mau tajam Diasah dulu Sampai akhirnya dijari tajam Begitu juga dengan Kalian yang meminta sesuatu Kepada Tuhan yang kalian percaya Ya Tuhan berikan saya keberanian Tuhan akan mendatangkan ujian Kepada lo Yang akan membuat lo takut Ketika lo survive Baru tuh keberanian lo berbeda Karena lo udah tau nih Oh waktu itu gue sempet Ada hal-hal begini Yang membuat gue takut Level keberanian lo Akan bertambah Nah itu yang lo minta kan Tuhan akan memberikan Hal-hal yang susah untuk lo Di balik itu Adalah apa yang lo minta Sebenernya gitu ya Kenapa gue nyebutnya Tuhan Karena gue ngomongnya general ya Di Indonesia itu agama ada banyak Ada enam Kalau gue gak salah Dan kalau misalnya gue ngomong Dari satu agama aja Kayak ribet Jadi gue akan ngomong secara umum Yang ketiga adalah Lo punya tujuan Dan lo komit Di tujuan tersebut Kebanyakan orang punya mimpi Cuma sedikit yang berani Untuk bangun dan menciptakan mimpinya Setuju apa enggak Setuju lah Pasti Karena gue juga sempet di fase itu Kebanyakan orang gak tau Mau ngapain Cuma punya mimpi Akhirnya menjalani kehidupan Dengan let it go aja Let it flow aja Ngalir aja Karena banyak tuh pas orang seperti itu Let it flow Let it flow Ngikutin arus aja deh Buat kalian Kalau misalnya kalian menjalani kehidupan kalian Dengan tujuan Dengan goal sekalian Kalian komit Apapun masalahnya gitu ya Ikutin Serahin ke atas Tuhan udah ganteng Berarti ente Menjalani kehidupan Jauh lebih baik Dari yang ente Yang keempat adalah Kalian punya teman Dekat Sekitar satu atau dua orang Teman yang bener-bener bisa Menangkap gue Waktu gue lagi drop Waktu gue lagi down Ini kalau misalnya Konteksnya ngomongin Tuhan Selalu gantungkan Diri kita kepada Tuhan Semua Semua kesempatan Semua Semua Apanya deh Apapun itu Semua gantungin ke Tuhan Cuma ada kalanya Kita butuh tempat ngobrol Secara langsung Butuh teman yang Dengerin kita Butuh masukan Secara dua arah Dan gue selalu punya Satu dua orang Yang bisa mendengarkan Yang bisa Menangkap Gue waktu gue jatoh Dan dua orang Menurut gue Salah satu sahabat Yang menurut gue Udah kayak keluarga banget Kalau misalnya kalian punya teman Cuma satu dua orang Quality over quantity Jadi teman lo Gak perlu banyak Cuma berkualitas Dan berkualitas ini Bukan masalah teman lo Siapa Backgroundnya gimana No Tapi kualitas Antara koneksi lo Sama dia Itu yang gue omongin disini Koneksi antara kalian Itu bener-bener kuat banget Kalian harus bersyukur Karena jarang Karena susah Untuk mencari teman yang seperti itu Kalau misalnya kalian punya Jaga mereka Rawat mereka Cuma satu sampai dua orang Jaga mereka Kalian mencari Ketenangan Dibanding Kesenangan Karena gini Kalau misalnya kalian Mencari ketenangan Pasti disitu Akan membuat kalian bersyukur Akan membuat kalian Jauh lebih tenang deh Ngapa-ngapain Punya hal yang berlebih Malah akan bersyukur Nah kalau misalnya Kalian mencari kesenangan Kesenangan itu Tidak ada Batasnya Sama kayak masalah nominal Kalian mau beli mobil apa juga Beli satu Masih ngerasa kurang Beli dua Beli tiga Beli empat Beli lima Kalian cari semua kesenangan Tidak akan ada habisnya Kalau kalian cari ketenangan Wah Ini lebih luas nih ya Selalu cari ketenangan Dalam diri lo Bukan cari kesenangan Karena kesenangan itu dari luar Ketenangan itu dari dalam Kenapa orang selalu mencari kesenangan Karena Begitu kalian senang Dopamin di otak kita ini Akan keluar Nah Dopamin itu yang membuat kita Selalu candu Lo beli motor Ada dopamin yang kalian dapetin Main motor ini Kok gue jadi ngomongin diri gue sendiri sih Gue juga selalu belajar Kok gue selalu belajar Dan ya Ini adalah pelajaran gue yang terakhir Terakhir ini gue alamin Dan gue sampaikan ke kalian Jadi kita bisa saling belajar Bisa saling mengingati Selalu mencari ketenangan Dibanding kesenangan Yang keenam adalah Kalian belajar dari kesalahan kalian Nah Kebanyakan orang Bukan belajar sih Malah kalau bisa Dia menghindar Mereka menghindar dari masalah Yang mereka miliki Bahkan mencari alasan Untuk menjadi korban Gue belum lama ini Baca-baca tentang Tentang perbedaan antara laki-laki Dan bocah laki-laki Kalau laki-laki selalu menghadapi Dan mencari solusi dari satu masalah Bocah laki-laki Selalu mencari Minimal satu alasan Kenapa dia selalu terluka Dari masalah tersebut Dia selalu mencari Pertahanan diri Dengan mencari alasan-alasan Kenapa sih harus gue yang ngalamin Kenapa sih harus gue yang begini Terus menyalahkan diri Atau menyalahkan orang lain Menyalahkan waktu Menyalahkan momen Menyalahkan apapun semua itu disalahin Yang penting bukan dirinya dia Yang tersakiti Nah Kalian masyarakat gentle Kalian Kalau misalnya emang masih Umur belasan ke 20 20 ke 30 Gue juga masih 20 ke 30 Kita sama-sama berubah Dari yang awalnya bocah laki-laki Menjadi seorang laki-laki The real gentleman Jangan pernah mencari Beribu-ribu alasan Untuk terlihat terlukai Tapi cari Cara bagaimana Bisa menemukan Satu solusi Dari setiap masalah Yang kita alami Ih keren guys The last but not least adalah Kalian percaya Semua akan baik-baik saja Sebenernya ini Kalau misalnya gue garis bawahi Kalian harus Positive thinking Kalau misalnya gue Karena Islam Gue ngomong sedikit deh Kata orang tua Di agama Islam Aku adalah bagaimana Persepsi seorang hambaku Wih Jadi kalau misalnya Lo ngerasa hidup lo susah Mungkin karena lo sendiri Yang melihat Hidup lo susah Walaupun ada kesusahan Balik ya Ingat Di tips sebelumnya Gue udah bilang Hal-hal yang susah itu Di baliknya pasti ada Pencerahan Ada kebaikan Apapun yang lo minta Akan datang dari Dalam bentuk ujian dulu Di tips ini Gue minta kalian Selalu yakin Semua hal itu Akan baik-baik saja Tuhan itu udah menyiapkan Sesuatu yang baik Buat kalian Kalian tinggal usaha Kalian tinggal ikhtiar Ini sedapkan Tinggal berdoa Sisanya biar Tuhan yang urus Sisanya biar Allah yang urus Udah Kalau misalnya emang Kalian pusing Mau ngelakuin apa gitu ya Kalian fokus dengan Apa yang bisa kalian lakuin Kalian fokus dengan Apa yang kalian bisa kerjain Sisanya Kalian berdoa Bagian yang kalian Bingung-bingungin Udah lepas aja ke Tuhan Lepas ke Allah Udah kelar Yang penting kalian yakin Ya Itu dia tadi Tujuh tanda Kalau misalnya kalian Menjalani dan meyakini Hal tersebut Berarti kalian menjalani hidup Jauh lebih baik Dari yang kalian pikirkan Kalau misalnya belum ya Pelan-pelan Mulai kalian cerna Video ini Kalian Tersapin ya Dan kalian jalani juga Gue yakin Kalau misalnya kalian mau jadi Orang yang positif Semua itu mulai dari awalnya Di kepala kalian Bagaimana kalian melihat Hidup kalian Bagaimana kalian melihat Diri kalian Kalau kalian mau dapet Temen yang baik Mulai dari diri kalian Kalau kalian mau punya Hidup yang baik Mulai dari diri kalian Wih deh Keren Ganteng Sampai jumpa di video berikutnya Jangan lupa di penatikin Karena kalian adalah orang yang Awesome, special, and amazing And you just have to Believe it Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya